Kenapa gue suka seringnya ya? Pertanyaan yang bagus sih sebenernya Selamat menikmati! Sarihan kukaan perekaan Eromaru! Sarihan kukaan kukaan Apuus on kauan saan Sarihan kukaan kiri! Lelakihan! Lepatauan kukaan! Lepatauan! Lelakihan! Lepatauan! Meluibilis possível Aku mem solicit aja Sistepat Terima kasih telah menonton 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 Or... Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 dikerjakan oleh kita sendiri akselersi maksimum mengadili persepsi membakar Jakarta Serigala Militia meskipun ada sedikit cerita itu salah satunya adalah waktu kita bikin videoclip mengadili persepsi itu ada talent videoclip kita gitu model videoclip kita yang misalkan hari Sabtu kita syuting Terima kasih telah menonton! 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 Setelah gambar yang ini, gambar yang ini, dan gambar yang ini, sekarang kita berusaha untuk menyelamatkan gambar yang ini! Kalau buat gue, kru Seringai itu adalah seperti personil Seringai ketika live. Makanya kalau di round cover, Seringai live adalah nggak hanya kami berempat, tapi ada ini, 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 ini. Kalau gue bilang dari satu kali gue Seringai manggung gitu ya, performance-nya itu mungkin 40%. Jadi 40% itu udah tinggal, udah saat akhir doang, ya lo lakukan tugas lo di atas panggung, selesai manggungnya gitu. Untungnya gue mendapat kru-kru yang cukup brengsek untuk dibawa bersama Seringai. Seringnya manggung di situasi-situasi yang ajaib gitu manggungnya. Dan mereka dengan tabahnya sambil main kayak gini. Gue bilang Seringai itu adalah band live gitu. Lo berkeringat dengan bir, bersentuhan dengan orang-orang di sekitar situ, lo ngerasain hype-nya ya Seringai itu ada di live, bukan di audio gitu. Itu menurut gue. Menurut gue, oke musik lo keren. Lirik lo keren, tapi ketika di live show, sounds lo busuk, semua kekerenan lo itu angus, men. Ada yang mirip Eros Silaun Seven, terus ada yang mirip Adam Silaun Seven, kok bisa satu band gitu, mirip dua-duanya. Terus ada yang kita curigai gay dan dia suka membuli kru-kru yang lain, badannya keker, tatoan, antingnya gede. Banyak lah, anjrit itu udah kacau lah menurut gue. Gue rasa mereka harusnya bikin band sendiri sama lo. Roni ini udah ikut Seringai itu udah nyaris 7 tahun. Jadi basi yang di mobil gimana rasanya Ron? Ya gitu loh. Oke, yang paling berasa sih gak asem kayaknya ya. Orny Roni gitu loh. Orny Roni. Kesetiaan mereka itu menurut gue perlu dihargai gitu. Dan gue juga bukan karena-karena mereka seperti itu ke gue, ke kita gitu. Kita juga ke gitu, ke mereka gitu. Music Maniacs. Seperti yang kita lihat, kita sebelum ada di kamar hotel. Nah sekarang gini, gue bakal memasuki kamar salah satu pengisi acara A-Malt Live Sound Rentaline 2005. Dan kita bakal lihat, mereka ngapain aja sih kalau sebelum agung. Dan kali ini, ini adalah kamarnya Seringai. Yuk kita masuk. Bebaskan Ahmad Albar. Neraka Jahanam dari Duo Geribu. Terima kasih telah menonton! 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 Ini bertema tentang Tengkorak Jelek-jelek namanya Jadi imajinasinya Aryan ini emang begitu gitu Perang, tombak, serigala, tengkorak Jadi emang itu udah jadi satu paket estetik gitu Pernah, jadi gue dengar pernah ada masalah dengan artwork-artwork yang mewakili lagu Lencana Bisa cerita sedikit si insiden ini Jadi waktu itu seringnya pernah dipanggil sama kepolisian Bandung mengenai artwork Lencana Saya kan gak ikut masing tuh Di pinggir aja sama temen-temen Terus tiba-tiba tuh saya dipanggil sama polisi Hei, kamu sini katanya Yang dipanggil tuh cuma saya Kan saya kaget Yaudah aja saya kesana Dikirain tuh saya bawa narkoba atau apaan Kaget tuh, kaget banget Terus dibawa ke belakang panggung Nah, disitu langsung saya diomongin Hei, kamu tau gak ini baju kamu menghina? Wah, menghina apa kata saya? Menghina apa nih? Ini baju kamu ini menghina, tau gak ini artinya apa? Digituin aja terus Saya dimaki-maki sama polisinya Yaudah, ya saya diganti baju Di kawal ganti baju terus saya bisa keluar Kalau untuk konteks penghinaannya sendiri Menurut kita masih belum bisa didefinisikan sebagai penghinaan Dari masyarakatnya gitu Orang disini tidak biasa menerima kritik Dan mudah sekali untuk menerjemahan kritik sebagai penghinaan gitu Tiba-tiba jam setengah tiga Saya ditelepon sama adik saya Yang kebetulan kerja juga di Riotik sebagai store manager Dia ngomong ada segerombolan polisi masuk Mengeluarkan surat keledah Salah satu kaos yang dijual di Riotik Mengandung unsur penghinaan terhadap Polri Kaos itu dan mereka memperlihatkan logo Polri Memang mirip sekali Sialan itu yang bikin Tidak ada yang bersama ini lagi Terima kasih Terima kasih. Dari apa ini, gue selalu tertarik kepada band Indonesia yang bunyinya tidak Indonesia. Gue, tahun 72, misalnya waktu tahun 72, gue pertama kali denger Gang of Hari Rusli, Gua kaget banget, gitu. Maksudnya, gila nih, ada yang di band Indonesia kayak gini, gitu kan? Nah, begitu juga hal yang sama ketika gue denger Seri Ngai dan Gesigit. Dua itu, makanya ketika gue suruh main, gue main di sini dan kenain jatuh malam, gue suruh milih antara main sama Gesigit sama Malik & Desensile, gue milih Gesigit. Gapan lagi? High Octane buat gue adalah satu, satu, apa ya? Satu pembaruan yang berarti, gitu ya. Di Indonesia banyak sekali band yang ngakunya rock tapi gak rock. Hahaha Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sayang. Terima kasih. 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 kali bertemu ini Mas Emi ya Iya pik-pik mas pik-pik-pik gimana pendapat lo tentang pertumbuhan bukan ke atas bukan kesamping terakhir kenapa selalu tangan panjang dan selana panjang hahaha sebenarnya enggak selalu ini pasti darahkan nih pertanyaan ini dia nih band ini yang ditunggu-tunggu sejak lama gitu Mereka pasti melakukannya semua karena mereka emang punya fashion yang tinggi sama musiknya bukan memikirkan seberapa besar platinum yang akan didapat seberapa banyak mobil sport yang ada di garasi seberapa tebal kantong mereka tua tuh keputusan lu gitu kalau lu mau menuakan diri dalam arti lu lu mau menjadi lem kayak yang sepertinya dituntut oleh masyarakat lu ya it's your call tapi there's always other option it's ringai it doesn't really matter how how old you are how young you are either you're freaking embryo or if you're a rotten old grandpa if you want to listen to that kind of music then go listen to it well do you want to tell me if it's too loud you're too old apa yang apa yang gue cari di musik bro itu ada di seringai mereka punya lagu yang judul akselerasi maksimum ya mereka memang maksimal menurut gue ini nih band gue ini band gue banget karena bersama seringai gue gak pernah beranjak tua yang muda yang berbahaya yaaah alkohol alkohol nah o saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton